Dua pencuri susu kaleng di sebuah minimarket di kawasan Cibumbur, Jakarta Timur, babak belur dihajar warga Senin pagi. Kedua pelaku yang melengkapi dirinya dengan senjata jenis airsoft gun tersebut berusaha kabur dengan menggunakan mobil. Penangkapan kedua pelaku pencurian sembilan kaleng susu di sebuah minimarket di kawasan Cibumbur, Jakarta Timur, terekam dalam video amatir warga. Kedua pelaku langsung kabur dengan mobil ketika karyawan minimarket meneriaki mereka. Warga yang mendengar seriakan tersebut berusaha mengejarnya. Pelaku diduga panik hingga mobilnya menabrak mobil di depannya. Keduanya ditangkap warga dan polisi yang sedang patroli. Warga juga sempat menghakimi kedua pelaku hingga babak belur. Saat digeledah ditemukan senjata jenis airsoft gun. Polisi masih mendalami keterkaitan keduanya dengan aksi kejahatan yang marak saat pandemi koron. Tapi mobil-mobil bogor ya. Membayar. Dikejar oleh salah satu karyawan tetapi mereka melahatkan diri. Nah kebetulan disitu sedang ada anggota buser Polres Jaktim yang sedang melaksanakan pengawasan disana. Dilakukan pengejaran namun mungkin karena panik para pelaku ini akhirnya menabrak kendaraan yang sedang ada disitu. Dan akan juga didatangi oleh Massa. Ada sempat terjadi di pukul Massa.